Mas Rido ini juga kemarin kita tahu di beberapa media sosial mengumumkan bahwa penyintas COVID-19. Mas pertama kali di klaim atau di vonis bahwa wah akhirnya positif gitu ya. Apa yang pertama kali terlintas di benaknya Mas Rido? Sebelumnya sih sebenarnya alhamdulillah aku tuh kenanya di Desember. Oke, oke, oke. Jadi informasi tuh udah banyak aku dapetin. Dan di November pun aku sama kakak sebenarnya ikut COVID response di Maluku gitu kan. Jadi sebenarnya informasi udah cukup banyak lah aku dapet gitu ya. Jadi pertama kali aku rasain sebetulnya yaudah gitu loh. Oh akhirnya dapet juga gitu ya. Iya akhirnya kena juga. Jadi dari waktu pas pertama kali swab, malamnya aku udah bilang ke Refik dari manajemen bahwa tolong kabarin aku pertama kali, aku udah feeling gitu loh. Sebetulnya pas malam-malam itu. Demam gitu ya Mas ya? Belum, belum sama sekali tapi kayak feeling aja gitu. Minta kayak tiba-tiba. Kayak connect gitu ya. Connect. Jadi kalau pertama kali yang dirasain sebenarnya berusaha gak panik. Dan emang sebenarnya sih gak panik-panik banget gitu loh. Iya iya karena sudah ada informasi yang cukup gitu ya terkait COVID-19 gitu. Berarti waktu itu juga akhirnya ke Mas kakak dong? Karena waktu itu berdua barengan ke luar kota gitu ya? Aku udah lama sama kakak sebenarnya udah hampir sebulan lah gitu. Oke oke oke. Ininya. Hanya memang akan jadi berbeda saat gejala itu baru nongol setelah hari ke-8 itu. Oke. Apa yang hari kira-8 dirasain apa Mas? Iya sesak itu. Ibuur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar demi gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan berkayu ini dihentikan. Aduh. 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 sub indo by broth3rmax